Selamat pagi Pak Daniel, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang program kampanye yang telah kami rancang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri Felicia Franca, Bella Valentina, Nindira Sicilia, dan Jason Yudiputra. Nah, jadi di sini topik yang kami ambil adalah fashion. Alasan kami mengambil topik ini adalah yang pertama, sebagai kaum muda kami menyadari bahwa fashion berupakan salah satu hal yang penting dan sangat diperhatikan oleh masyarakat luas, terutama di kalangan para anak muda, sehingga fashion dapat menjadi pusat perhatian banyak orang. Selain itu, try fashion yang selalu berubah dari waktu ke waktu juga membuat kelompok kami tertarik untuk mengambil topik ini, dengan harapannya ke depan melalui program ini kami bisa membuat sebuah trend baru di dalam dunia fashion. Ada pun alasan kami memilih brand Erigo dalam kampanye ini adalah yang pertama, brand Erigo merupakan brand lokal, salah satu brand lokal yang sudah go internasional. Hal ini dibuktikan dengan Erigo yang sempat tampil di Billboard New York untuk mempromosikan bahwa mereka akan melaunching beberapa koleksi terbaru merah di Amerika Serikat melalui Erigo X, yaitu anak dari Erigo. Kemudian Erigo juga sangat dekat dengan kaum muda. Hal ini dikarenakan para brand amasador yang menggunakan perubahan influencer yang sangat dekat dengan anak muda. Kemudian Erigo juga sedang booming saat ini karena ramai diperbincangkan di media sosial, terutama setelah mereka mengumumkan bahwa mereka akan go internasional dan juga setelah mereka melakukan trip bersama para brand amasador ke luar negeri. Nah ada pun tema program yang kami rancang yaitu melakukan kolaborasi antara Erigo dengan artis graffiti terkemuka di Indonesia yaitu Darmal Botak atau lebih dikenal dengan sebutan Darbots. Darbots sendiri mempunyai ciri khas yaitu Cumikong. Cumikong itu merupakan karakter monster cumi-cumi raksasa dengan warna hitam putih. Nah monster itu tuh digambarkan memiliki tentakel yang panjang yang menjulur kesegara arah. Nah Darbots itu menjelasin karakter Cumikong itu merupakan representasi dirinya sendiri dalam melihat kota kelahirannya yaitu Jakarta. Kemacetan dan keruhutan Jakarta pun diaplikasikan ke dalam karya melalui wujud monster cumi-cumi berwarna hitam putih. Nah warna hitam putih sendiri memang sengaja dipilih Darbots sebagai anititesis dari kriuhan Jakarta. Nah contoh brand yang udah pernah bekerja sama dengan Darbots itu Decesius dan Raisa. Next. Nah kolaborasi antara Erigo dan Darbots ini juga berpengaruh nasional karena artis yang akan berkolaborasi dengan Erigo juga merupakan artis graffiti lokal sehingga diharapkan dapat menjangkau satu Indonesia. Nah untuk prioritasnya itu terendah karena collab yang dilakukan dapat dilakukan kapan saja karena antara Erigo dan Darbots keduanya merupakan artis graffiti yang sesama dari lokal sehingga akan lebih mudah untuk melakukan kompromi untuk berkolaborasi. Next. Sasaran program yang pertama meningkatkan awareness masyarakat Indonesia terhadap Erigo dan Darbots lewat kolaborasi yang dilakukan. Followers dari Darbots yang tidak mengenal Erigo pasti menjadi mengenal Erigo juga sebaliknya. Yang kedua meningkatkan sales Erigo. Pasti akan banyak yang membeli karena followers dari Darbots akan membeli produk dari kolaborasi ini juga mengikut Erigo. Apalagi kolaborasi ini juga menyediakan produk yang lipitit. Pastinya followers dari kedua brand tersebut akan berjuang untuk memperbutkan produk kolaborasi tersebut. Dan yang ketiga membuat market trending seperti hashtag dan headline. Tentunya kolaborasi ini akan trending karena mempunyai konsep yang baru. Kedua brand tersebut juga merupakan brand yang sudah terkenal di kalangan anak muda. Dan kolaborasi ini juga memiliki hashtag yang menarik yaitu tahun baru konsep baru juga Erigo X Darbots. Selanjutnya ada key performance sindikator di sasaran program kami yaitu terdiri empat penambahan jumlah followers maupun dari Erigo dan Darbots. Yang kedua penambahan jumlah penjualan. Ketiga trending social media seperti Instagram dan Twitter. Dan yang keempat adalah masuk ke dalam kita. Total anggaran yang kami siapkan untuk kolaborasi ini adalah sudah 100 juta. Anggaran tersebut akan digunakan untuk program kolaborasi dan akan digunakan untuk kebutuhan pemasaran seperti membayar beberapa sponsor mulai dari mikro hingga makro dan juga iklan ke media sosial. Pesan yang ingin kami sampaikan dari kolaborasi ini adalah tahun baru dengan konsep baru di mana Erigo melakukan konsep baru yang berbeda dengan konsep-konsep sebelumnya dalam rangka merayakan tahun baru. Sehingga di tahun ini Erigo membuka lembaran yang baru untuk masyarakat membuka lembaran yang baru dan juga ini adalah pertama kalinya Erigo berkolaborasi dengan artis graffiti tentunya artis graffiti lokal dan benar-benar menjadi momentum yang pas untuk memulai tahun baru. Produk yang penawaran yang kami akan launching sama seperti produk-produk Erigo sebelumnya berupa kaos, sweater, dan hoodie tetapi kali ini dengan pattern khasnya karya Darbois tentunya masih sesuai dengan daya syarikat dari Erigo. Seperti yang kita tahu bahwa Erigo ini sangat digemari oleh kalangan anak-anak muda yang ada di Indonesia sehingga membentuk labeling bahwa ketika kita memakai baju Erigo itu kita dianggap keren, dianggap gaul maka dari itu kelompok seseran kami adalah anak muda yang berumur 18 sampai 25 tahun bahkan bisa lebih. Strategi bawaan pemasaran dibagi menjadi 4P Price, Product, Place, and Promotion Untuk produk yang akan kita jual itu ada kaos, hoodie, sweater yang menggunakan pattern Darbois berdasarkan konsep yang sudah disepakati bersama yang akan kami jual dengan harga 200 ribu sampai 500 ribu Untuk penjualannya sendiri kami tetap fokus untuk berjualan secara online berjualan di e-commerce seperti Shopee dan juga event-event trademark Dan pastinya kita akan fokus untuk melakukan promosi besar-besaran mengenai produk kami ini di sosial media, Instagram, TikTok, dan Twitter Untuk elemen program kami sudah sepakat bahwa kami akan membutuhkan anggaran 100 juta untuk program kolaborasi dengan Darbois membayar influencer dari yang mikro hingga makro dan juga iklan-iklan di sosial media Penyertaan mitra dan seluruh penjualan kami berfokus untuk bekerja sama dengan influencer dan e-commerce yaitu Shopee Dan target kami untuk kirimanan jadwal adalah tanggal 1 sampai 31 Januari 2022 Selanjutnya ada optimisasi yang akan kami lakukan untuk memaksimalkan campaign ini Yaitu yang pertama memaksimalkan penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter dalam mempromosikan kampanye Nah contohnya itu di Instagram kami akan menggunakan fitur Instagram ads, memposting konten harian, dan juga mengendorse influencer yang sudah bekerja sama dengan Erigo Di TikTok kami akan bekerja sama dengan konten creator di bidang vision dan juga di Twitter Kami akan menaikkan hashtag kolaborasi ini sehingga menjadi market trending Yang kedua adalah bekerja sama dengan para influencer Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness masyarakat dan tangkapannya ini Sekaligus memberikan influence kepada masyarakat agar membeli produk kolaborasi ini Berikut timeline yang kami buat Tanggal 1 sampai 9 Januari Memberikan spoiler kolaborasi bersama Darbots Tanggal 10 Januari Melaunching produk kolaborasi Erigo X Darbots Tanggal 15 sampai 21 Januari Akan mengadakan kontes best styling Dengan menggunakan produk kolaborasi Erigo X Darbots Dan tanggal 26 sampai 31 Januari Akan mengadakan giveaway sebagai penutup bulan Yang menandakan berakhirnya kampanye Erigo X Darbots Ini adalah konten kalender selama 31 hari ke depan Yang kami rancang bersama dengan kreatif, inovatif terhadap Erigo X Darbots Dan ini merupakan konten spoiler yang ada dari 5 konten Yaitu pertama konten kolaborasi dengan pesan yaitu tahun baru dengan konsep baru Yang kedua adalah foto Darbots yang dihitamkan Yang ketiga adalah asal dari graffiti artis ini Yang keempat adalah contoh pattern yang terkenal dari Darbots Dan terakhir adalah terkategi dengan menggunakan inisial G Ini adalah konten berupa video untuk launching produk kami Yaitu kolaborasi Erigo X Darbots Next Dan yang terakhir untuk konten kami bagi menjadi dua Ada yang kontes dan giveaway Kontesnya sendiri adalah battle outfit terbaik Karena ada hadiahnya Kami yakin pasti akan ada banyak yang mengikuti kontes lomba outfit ini Sekian presentasi dari kami mengenai Erigo X Darbots Terima kasih Terima kasih